selamat menikmati jadi laptopnya itu setiap kali dinyalakan masuk ke bios halnya seperti ini disini laptop asusnya sudah saya colokkan charger kemudian saya nyalakan kita lihat laptopnya akan selalu masuk ke bios seperti ini kemudian saya matikan lagi sudah saya matikan lampu indikatornya sudah tidak menyala kemudian saya nyalakan lagi dan masuk ke bios lagi jadi laptop asus ini selalu dan selalu masuk ke bios seperti ini perlu kita perhatikan disini tidak ada harddisknya yang terbaca kemudian apabila kita tekan tombol bot 8 menu ini disini tidak ada terdekstripsi DVD ataupun yang lainnya seharusnya disini ada DVD dan harddisknya yang terbaca atau disini apabila kita escape disini kosong kita tekan escape kita nyalakan kita tekan escape muncul seperti ini tidak ada perintah apa-apa dan apabila kita enter kembali ke bios lagi oke teman-teman jangan kemana-mana yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel David Jokana ini oke teman-teman biasanya yang sering terjadi permasalahan pada laptop ASUS X441 khususnya itu mau tipe M, N, S atau lain sebagainya ya itu sama saja ya teman-teman ya permasalahannya ada disini ya teman-teman oke ini saya matikan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol power ya tombol power off saya tekan lama-lama nah teman-teman langkah-langkah untuk perbaikinya cukup sederhana ya bisa dilakukan di rumah tanpa harus membawanya ke service center terlebih dahulu ya nah jadi teman-teman disini harus membuka seluruh baut yang ada disini ya teman-teman ya nah baut-baut ini sudah saya lepas semua ya teman-teman ya tinggal dibuka nah setelah dibuka secara keseruhan dari baut tadi barulah kita angkat penutup casingnya seperti ini ya teman-teman ya oke disini terdapat dua kabel fleksibel fleksibel topet dan fleksibel keyboard ya teman-teman ya nah kesalahan yang sering terjadi itu disini ya teman-teman ya ini saya perlihatkan pada teman-teman kesalahan yang sering terjadi itu ada pada kabel fleksibel ya teman-teman ya tuh kabel fleksibel ini ya teman-teman saya perlihatkan lebih jelas lagi nah jadi teman-teman cukup melepas dan memasang kembali kabel fleksibel ODD nya disini ya nah kabel fleksibel ini nah ini ya teman-teman ya kabel fleksibel kecil ini karena kabel fleksibel ini terhubung ke harddisk dan DVD ya teman-teman apabila dia tidak terhubung maka secara otomatis laptop akan dinyalakan tidak mendeteksi DVD dan harddisk kemudian langsung masuk BIOS ya teman-teman ya apabila dia terkoneksi maka akan lari ke booting ke harddisk nya ya teman-teman oke sekarang saya lepas dan pasang kembali ya seperti ini nah apabila sudah dilepas dipasang kembali tinggal digeser tuasnya ya maka dia tidak terhubung ya nah selanjutnya disini setelah kita memasang kabel ini kabel fleksibel itu kita pasang kembali kabel ini ya tau pad nya selanjutnya disini fleksibel keyboard nya ya oke apabila sudah selesai teman-teman bisa menutupnya seperti ini ya oke sudah rapat rapat ya teman-teman ya pastikan rapat dan sekarang kita nyalakan ya teman-teman ya oke kita lihat sama-sama disini ini kita nyalakan lampu indikator yang sudah menyala kita lihat disini apakah masih masuk bios atau tidak ya kita lihat ya nah laptop asus ini sangat banyak sekali terjadi permasalahan seperti ini ya teman-teman ya jadi jangan panik jangan takut ya bahwa laptop nya bermasalah cukup dengan melepas dan memasang kembali kabel fleksibel ODD nya ya bisa jadi permasalahannya laptop nya sering goyang dibawa kemana-mana ya teman-teman ya oke disini proses dari node laptop nya akan segera masuk windows dan tidak lagi boting ke bios ya teman-teman ya kita tunggu saja disini karena dia mengidentifikasi perangkat yang dideteksi nya DVD dan harddisk nya ya teman-teman ya oke laptop nya tidak saya otak-atik lagi ya teman-teman ya kita lihat saja disini prosesnya masih loading dan sekarang sudah masuk ke windows seperti ini ya teman-teman ya cukup simple dan mudah ya teman-teman jadi teman-teman bisa mempraktekannya sendiri hanya bermodalkan obeng ya teman-teman ya obeng seperti ini teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah oke teman-teman cukup simple dan mudah ya setelah menonton video saya jangan lupa diberi like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Davidio Kana ini semoga bermanfaat dan selamat mempraktekan bagi teman-teman yang laptopnya bermasalah pada hal yang sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati